Bagaimana jenis juga? Anggota fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau, Erizal Muluk, mengatakan pihaknya optimis perolehan suara Golkar yang mengusung pasangan calon Arsa Juliandi Rahman dan Suyadno di Pekanbaru akan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kursi fraksi Golkar masih yang terbanyak di kota Pekanbaru. Termasuk posisi ketua DPRD Pekanbaru juga dijabat oleh kader Golkar. Mengenai hasil survei, saat ini ditegaskan Golkar Riau tidak akan merilis hasil survei karena sepenuhnya digunakan untuk internal partai dan bahan evaluasi. Kalau pasangan nomor 4 tidak perlu berjanji lagi, hanya melanjutkan kok. Makanya ayo lanjutkan. Kenapa? Untuk Pekanbaru, contoh. Pekanbaru siapa yang bikin? Provinsi kan? Dua pekanbar, jembatan C4 siapa? Kemudian serangan kepada yang menjadi kewajiban provinsi sudah dilaksanakan oleh incumbent. Jadi kalau mereka terpilih lagi tinggal melanjutkan, programnya sudah ada kok. Rizal optimis dengan performa Golkar saat ini, perolehan suara pasangan calon Gubernur Riau yang diusung Golkar akan mendulang suara maksimal. Fresibo Salayunda dan Al-Hafiz melaporkan. Terima kasih telah menonton!